Intro Beginilah kondisi truk bermuatan bahan kimia yang terbakar di ruas tol Jagorawi tepatnya di kilometer 2600 kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Rabu Siang Diduga api muncul dari bagian ban belakang sebelah kanan hingga akhirnya membesar dan merambat kemuatan kontainer Pengemudi truk mengatakan kebakaran truk kimia berawal dari pecah ban hingga menimbulkan percikan api Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Api berhasil dipanamkan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran Akibat kebakaran ini, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jagorawi yang mengarah ke Bogor Dari Jakarta, Rio Manik, AI News melaporkan Idalah rekaman video amatir saat detik-detik longsor terjadi di titik kawasan pegunungan Tompoladang, kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Longsor merusak pondasi pembatas gunung dan nyaris menimpa alat berat yang terparkir di pinggir gunung Longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan ras Material longsor yang jatuh dari tebing setinggi 12 meter ini berupa tanah dan bebaut tuan besar Sehingga menutup akses jalan warga yang dihubungkan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gwone, Sulawesi Selatan Akibatnya, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang Sejumlah pengendara yang hendak melintas di jalan tersebut panik ketakutan dan memilih putar arah Setelah 4 jam proses pemindahan material tanah longsor, akses jalan tersebut bisa kembali dilalui Setiap pengendara juga diimbau untuk senantiasa berhati-hati saat melintas di wilayah ini Pasalnya, material tanah yang melambil di tebing curam masih berpotensi longsor saat hujan terus mengguyur wilayah ini Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AY News melaporkan Terjebak dalam kebakaran di Bekasi, Jawa Barat, 5 orang tewas Terjadi kebakaran Terbukti Asusila, Ketua KPU Hashim Asyari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Halo, selamat pagi Pemirsa, AY News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda Bersama saya Yasmin Natania Dan saya Bayu Pradana, inilah AY News Pagi selengkapnya Pemirsa, kita tahu informasi hari ini terkait dengan kebakaran yang menganguskan sebuah toko dan juga gudang perabotan plastik di Bekasi, Jawa Barat Ya, 5 orang terjebak di dalam toko dan meninggal dunia Dalam rekaman video amatir warga kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah toko Yang juga dijadikan gudang perabotan plastik di Jalan Tugu, Kecamatan Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu Pagi 5 orang dalam satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri pemilik toko dan 2 anaknya Serta 1 orang teman anaknya terjebak di dalam toko dan tewas terbakar Sementara 5 karyawan toko berhasil menyelamatkan diri Kebakaran mulai saya dari bangun pagi jam 7, habis mandi, dengar kereak-kereak pada api Saya lari ke depan, lalu saya ambil air, maju udah gak bisa, udah gak berani Itu aku udah besar, langsung kita mundur lagi, bangunin anak-anak yang lain Terus pada keluar, mau nyelamatin keluarga Pak Bos, udah gak bisa, api udah gede Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya Banyaknya warga yang ingin melihat lokasi kebakaran serta kondisi jalan yang sempit Menyulitkan petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi memadamkan api Terkait peristiwa ini pihak kepolisian mengolah tempat kejadian perkara Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan Pemirsa Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat Dalam peristiwa yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga di Karo, Sumatera Utara Menanggapi hal tersebut, Kadis Penteni Ade, Brigjen TNI, Kristo May Sianturi Meminta agar menunggu hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kebakaran Dan berikut respon dari Kepala Dinas Penerangan TNI Ade, Brigjen TNI, Kristo May Sianturi Dalam potongan dialog AINews Room Jadi sebelumnya kami berbelah sungkawa dan mengusahkan rasa duka yang menalam Atas musibah yang menerima rekan kita, saudara kita, saudara Sampunapasaribu, peserta keluarga Semoga arwah Biro diterima disi Tuhan yang mengkuasa Nah, untuk menanggapi hal ini Bahwa ada dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini Menurut saya ini terlalu kesimpulan yang terlalu diambil cepat Artinya gini, masalah kebakaran apa yang menjadi penyebab kebakaran Dengan masalah keterlibatan anggota TNI dalam perjudian Itu mungkin dua hal yang berbeda Jadi, biarkanlah dulu pihak kepolisian bekerja Mencari apa penyebab dari kebakaran itu sendiri Jangan langsung dikaitkan bahwa karena dia memberitakan perjudian Rumahnya terbakar, langsung seolah-olah bahwa ini pasti penyebabnya adalah dibakar Tidak boleh begitu Jadi, biarkanlah kepolisian dengan scientific investigation-nya Oransi bekerja, mencari apa penyebabnya Apakah memang dibakar, berarti api dari luar Atau memang dari dalam mungkin conflating Atau karena di dalam katanya ada temuan Karena yang bersama-sama juga berjualan Fertilite dan minyak sebagainya Sehingga bisa memicu kebakaran dan sebagainya Nah, biarkanlah polisi bekerja Karena saya tahu juga polisi juga sudah menghadirkan saksi ahli Untuk mengungkap apa sih penyebab dari kebakaran Nah, perangkat dari sana nanti Kita tunggu kesimpulan hasil investigasi kepolisian Barulah kita mencari apa penyebabnya Oke, penyebabnya adalah di dalam Oke, penyebabnya dibakar Nah, apabila dibakar, siapa yang membakar itu? Jangan langsung dikaitkan bahwa seolah-olah ini pasti kerjaannya Orang yang kemarin kami beritakan Tidak bisa Informasi lainnya, Pak Birsa Ketua KPU Hashim Asyari Dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hashim terbukti melakukan perbuatan asusila Terhadap seorang anggota PPLN Den Haag Belanda Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari Putusan dibacakan Ketua DKPP Hedy Lugito Pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta Hashim terbukti melakukan pelanggaran kodetik Dan penoban perilaku penyelenggara pemilu DKPP dalam putusannya menyatakan Ada perbuatan asusila Antara Hashim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag Belisial CAT Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa Di kamar hotel tempat Hashim menginap Pada 3 Oktober 2023 di Amsterdam, Belanda Sebelumnya, Ketua KPU Hashim Asyari Diadukan ke DKPP oleh seorang perempuan Berilisial CAT Yang merupakan anggota Panditia Pemilihan Luar Negeri Atau PPLN Den Haag Belanda Tidak hanya kali ini Hashim Asyari juga pernah terlibat kasus asusila Pada tahun 2022 Yang dilaporkan ketemu Partai Republik I Hasnain Nimoyni alias Madita Emas Perihal dukaan pelecehan seksual Namun dalam kasus itu, Hashim hanya dijatuhi Hukuman peringatan keras terakhir Tim Ayews melaporkan Pemirsa anggota DKPP J. Kristiadi mengungkapkan Teradu memaksa melakukan tindak asusila Kepada pengadu Korban dijanjikan akan dinikahi Dalam sidang pemeriksaan Pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama 3 Oktober 2023 Teradu menelpon pengadu pada malam hari Untuk datang ke kamar teradu di Hotel Vanderval Amsterdam Dalam pertemuan tersebut Setelah berbincang-bincang di ruang tamu Di ruang tamu kamar teradu Pengadu menerangkan bahwa teradu Memaksa untuk melakukan hubungan Pengadu menolak permintaan teradu Namun teradu terus memaksa Disertai dengan janji akan menikahi pengadu Setelah kejadian tersebut Pengadu dan teradu beberapa kali Jalan bersama di Amsterdam Sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 2023 Selain itu Teradu juga mengirimkan pesan Melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu Berubah foto berdua di depan lobby Hotel Vanderval Amsterdam Dalam foto tersebut Disertai dengan caption My love Ditambah emoji love Dan emoji bunga marmerah VT bukti P19 Sementara itu pemirsa CAT yang menghadiri sidang tersebut Menyampaikan terima kasih Atas putusan DKPP CAT berpesan agar semua korban Dalam kasus apapun Terutama wanita Harus berani memperjuangkan keadilan Dari awal sampai sekarang Saya mengalami absenda yang cukup besar Yang dimana Saya terkadang juga Bimu Tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat Jadi Sampai hasil yang Pada hari ini Telah diberikan Di sini saya datang dari Belanda Untuk DKB langsung Pursi dana ini Karena saya sendiri Ini mengalami kutu Perikat bagaimana keadilan Indonesia ditegakkan Dan sekarang ini adalah buktinya Dimana semua keadilan itu Ditegakkan oleh DKB Dan juga Saya ingin Memberikan inspirasi kepada Semua korban Mau kasus apapun itu Untuk dapat berani Ya Terutamanya kutu Untuk Mengajikan Atau Memperjuangkan Pemirsa mantan ketua KPU Hashim Ashari Mengucapkan terima kasih Kepada Dewan Kehormatan Pelenggara Pabilu atau DKPP Yang telah membebas Sugaskan dirinya Dari jabatan ketua KPU Hashim juga meminta maaf Atas kata-kata dan perbuatan Yang kurang berkena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Bagi kita sekalian Teman-teman jurnalis yang saya hormati Pada hari ini Hari Rabu Tanggal 3 Juli Tahun 2024 Sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan Perkara Dimana saya jadi Teradu Dan sebagaimana diketahui Substansi dari putusan tersebut Teman-teman sudah mengikuti semua Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Saya mengucapkan Alhamdulillah Dan saya mengucapkan terima kasih Kepada DKPP Yang telah membebaskan saya Dari tugas-tugas berat Sebagai anggota KPU Yang menyelenggarakan Pemilu Pada teman-teman jurnalis Yang selama ini Berinteraksi Berhubungan dengan saya Sekiranya ada kata-kata Atau Tindakan saya yang kurang berkenan Saya mohon maaf Saya kira itu Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Menyebut adanya Nama artis Desta Dalam kasus tindakan Asusila Dari Ketua KPU Hashim Ashari Nama artis Desta Terseret kasus Asusila Ketua KPU Karena Ketua KPU Sempat bersuafidio Dengan Desta Dalam sebuah acara TV Hashim hadir sebagai bintang tamu Bertajuk Pemilih Muda Ayo ke TPS Video tersebut direkam Memakai ponsel Hashim Ashari Ada pun tujuan merekam video Untuk diberikan Kepada pengadu Atau pelapor Hashim kemudian Mengirim video tersebut Ke pengadu Yang merupakan anggota PPLN Denhak Video dilengkapi Dengan pesan ketua Maksud kami pesan Rayuan dari Hashim Artis Dedy Mahendra Atau Desta Sempat dipanggil DKPP Dalam persidangan Namun tidak hadir Fakta persidangan Sebagaimana diuraikan diatas Setelah memeriksa Keterangan pengaruh Pemberhentian tetap Kepada teradu Kita akan informasi Lain pemirsa Akibat hujan deras Disertai luapan air kali Ruas jalan sasak Kebonjeruk Jakarta Barat Dilanda banjir Pada Rabu malam Ketinggian air Mencapai 40 hingga 50 cm Hujan deras Hujan deras melanda Kota Jakarta Akibatnya ruas Jalan sasak Kebonjeruk Jakarta Barat Dilanda banjir Dengan ketinggian air Mencapai 40 hingga 50 cm Meski demikian Seluruh kendaraan Yakni sepeda motor Dan mobil Nekat menerobos banjir Nas Terdapat sepeda motor Yang mengalami mogok Akibat menerjang banjir Menurut warga Musibah banjir ini Terjadi akibat hujan deras Disertai luapan air Kali Sekretaris Terkait hal ini Warga berharap Pemerintah setempat Melakukan normalisasi Drainase Dan kali Sekretaris Agar kawasan ini Tidak lagi dilanda banjir Dari Jakarta Mifta Ulgani AY News melaporkan Pemirsa hujan deras Disertai angin kencang Sebabkan pohon tumbang Di beberapa tempat Salah satunya adalah Di Gatot Subroto Dan di Pademangan Jakarta Lalu lintas di jalan Gatot Subroto Bancet karena sebuah pohon jenis salam tumbang Poin setinggi 6 meter ini Menutup hampir seluruh bagian ruas jalan Gatot Subroto Mampang Jakarta Selatan Petugas prasarana dan sarana umum Yang tiba di lokasi Berupaya memotong batang pepohonan yang melintang Agar bisa dilintasi oleh kendaraan Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Tumbangnya pohon diakibatkan karena kencangnya angin Saat hujan deras melanda kota Jakarta Rabu sore Selain di Gatot Subroto Di kawasan Pademangan Jakarta Utara Sebuah warung makan tertimpa pohon beringin Akibatnya satu orang pemilik warung terluka Terkena minyak panas Dan satu orang luka Akibat menghindari batang pohon yang tumbang Saya lagi megang kan gitu loh Saya sangka ada apa gitu Lini juga hampir aja kena minyak tadi Saya suruh loncat tadi Minyak agak panas juga tadi Awalnya angin juga penceng Aturannya kalau pohon gak rupu ya Gak kena barang saya semua Berarti bapak lagi buka tadi apa ya? Iya lagi berdiri Untung gak di belakang Kalau di belakang parah saya Lagi di depan Petugas pempadam kebakaran Jakarta Utara Yang datang ke lokasi Langsung mengevakuasi pohon Dengan cara memotong Menggunakan gergaji mesin Tim Liputan ANYUS melaporkan Pemirsa selamat menaikkan ibadah salat subuh Bagi anda yang berada di wilayah DKI Jakarta Dan sekitarnya Kita kembali di ANYUS Pagi Pemirsa hujan teras mengguyur ibu kota Sejak Rabu sore Mengibatkan sejumlah akses jalan Di Jakarta Selatan tergendang air Salah satunya di Jalan Celeduk Raya Kebayaran Lama Jakarta Selatan Pemirsa genangan air setinggi 30 hingga 50 cm Terjadi di ruas Jalan Celeduk Raya Sesko AL Kebayaran Lama Jakarta Selatan Pada Rabu sore Tingginya air membuat sejumlah kendaraan Roda 2 dan juga 4 mengalami mogok Sehingga arus lalu lintas dari arah Cipulir Menuju Celeduk Macet Selain akibat hujan teras Pemirsa kondisi jalan yang lebih rendah Dibandingkan area sekitar Membuat kawasan tersebut Jadi langganan banjir Dua mesin pompa juga dikerahkan Untuk mempercepat surutnya air Pemirsa kelompok Hacker Brain Shaper Berjanji akan membuka enkripsi Pusat Data Nasional Sementara Atau PDNS Namun belum ada keterangan Baik dari hacker maupun kementerian Kominfo Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara Atau PDNS 2 Membuat sejumlah layanan publik terganggu Ratusan instansi pemerintah terkena dampaknya Karena data terenkripsi atau terkunci Setelah melakukan pertasan Kelompok Hacker Brain Shaper pun Meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia Atas serangan ransomware tersebut Mereka menegaskan Keputusan ini dilakukan secara independen Tanpa ada campur tangan pihak lain Selain meminta maaf Kelompok ini juga berjanji akan membuka Enkripsi PDNS 2 secara gratis Pada hari Rabu Brain Shaper berharap Dengan serangan ini Pemerintah sadar akan perlunya Meningkatkan keamanan siber mereka Namun hingga Rabu malam ini Belum ada keterangan ataupun informasi Baik dari pihak hacker Maupun kementerian Kominfo Terkait nasib data ini Ahli keamanan siber Alfon Sanujaya menyebut Jangan mudah percaya Dengan janji palsu hacker Karena hacker tersebut Tidak menyebutkan tanggal pasti Kapan akan membuka enkripsi Sementara itu Menko Polokam Hadi Cahyanto menyatakan Pemerintah saat ini Tengah berusaha membelikan layanan publik Yang terdapat serangan siber Ia juga menegaskan BSSN akan meningkatkan keamanan siber Akan terus meningkatkan keamanan siber Dengan cara menyambungkan ke komando kedali BSSN yang ada di ragunan Termasuk juga mengaktifkan ciset Computer security incident response team Yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi Yang disampaikan namun tidak ada aksi Dan tentunya kita juga perintah Bapak Presiden Untuk juga melininjau kembali Peraturan Presiden Institusi Presiden Terkait dengan operasional Cyber Termasuk BSSN BSSN dan Jajarannya Sehingga Nantinya komando kendali Itu mudah Apabila Terjadi permasalahan Kepada komisi 1 Kepala BSSN mengatakan Serangan yang sembur Pada pusat data nasional Sementara itu Karena ada salah tata kelola Mendengar alasan Kepala BSSN Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang Mutia menyebut Serangan hacker Dan tidak adanya backup data Bukan karena masalah tata kelola Tapi kebodohan Kalau gak ada backup sih Itu bukan tata kelola sih Pak Siap Kalau alasannya Ini kan kita gak hitung Surabaya Batam backup kan Karena cuma 2% kan Ya berarti itu bukan tata kelola Itu kebodohan aja sih Pak Punya data Nasional Dipadukan Seluruh kementerian Harusnya Untung katanya Ada beberapa kementerian Yang belum komplai Belum gabung Masih untung Orang Indonesia Itu malah yang selamat Yang paling patuh Imigrasi Saya dengar Itu yang paling gak selamat Intinya Jangan lagi bilang Tata kelola Karena ini bukan masalah Tata kelola Pak Ini masalah kebodohan Pusat data nasional Sementara Direta sejak 20 Juni 2024 Oleh data ransomware Lok B3.0 Total 239 instansi Termasuk kementerian Atau lembaga Pemerintah provinsi Kabupaten dan kota Terdampak peretasan ini Tim Liputan Ainews melaporkan Sementara itu Pemirsa Presiden Joko Widodo Menyatakan Pemerintah sudah Mengevaluasi Peretasan Pusat data nasional Presiden juga Mengharapkan Kedepannya harus ada Backup data Dari data nasional Sudah kita Evaluasi semuanya Yang paling penting Semuanya Harus Dicarikan Solusinya Agar tidak terjadi lagi Di backup Semua Data nasional kita Sehingga Kalau ada kejadian Kita tidak Terkaget-kaget Dan ini juga Terjadi di negara-negara lain Bukan hanya Di Indonesia saja Ya Banyak disangkan Untuk Pemerintah 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 Bagaimana Pemerintah ini Semuanya Sudah Dievaluasi Pelaku jamret Yang viral Saat beraksi Di Car Free Day Sudirman Jakarta Pusat Berhasil Diringkus Polisi Informasi selengkap Yang kami hadirkan Usai jenayah berikut ini Tetaplah di Anjus Pagi Pemirsa Pemirsa Ada kembali di Anjus Pagi Bersama saya Bayu Pradana Dan rekan saya Yas Bidatania Pemirsa Kita ke informasi lain Dibada polisi Berhasil menangkap Penjamret Yang viral Saat beraksi Di Car Free Day Ya Apalaku Mengaku Baru 3 kali Beraksi Jagat Maya Setelah melakukan pengembangan Polisi kembali Menangkap pelaku MR Di Desa Surade Sukabumi Jawa Barat 1 Juli kemarin Pelaku diketahui Sudah 3 kali Beroperasi Perlu kami sampaikan Bahwa Modus operandi Daripada Pelaku Melakukan pencurian Dengan pemberatan Mencari sasaran kurban Yang sedang Yang sedang menggunakan Handphone Di jalan Polisi terus mengembangkan Kasus ini Dengan mendalami Ada tidaknya Penada barang hasil Curian dari Kedua pelaku Dari Jakarta Selatan Inews laporkan Pemirsa sebuah rumah Di jalan Bukit Barisan Nomor 2 Kota Malang Di gerebek Baris Krimabespori Dan juga Poresta Malang Rumah di gerebek Lantara menjadi Pabrik narkotika Jenis ekstasi Sanak Dan juga Tembakau Gorilla Pemirsa rumah Di jalan Bukit Barisan Nomor 2 Klojen Kota Malang Dipenuhi Anggota kepolisian Dari Baris Krimabespori Dan juga Poresta Malang Kota Rumah tersebut Di gerebek Karena menjadi Rumah produksi Narkotika Jenis ekstasi Sanak Dan juga Tembakau Gorilla Polisi pun Menyita sejumlah Barang bukti Melakukan olah TKP Dan juga Menghadirkan Petugas Lapkuat Polda Jawa Timur Di TKP Selain itu Pemirsa polisi Juga menahan Sejumlah orang Yang diduga terlibat Dalam produksi Dan juga Peredaran Barang haram tersebut Sementara itu Menurut warga sekitar Sejak 2 bulan terakhir Di rumah tersebut Selalu ada aktivitas Di malam hari Padahal Dari depan Rumah terkesan Seperti rumah kosong Saat ini rumah Masih dalam penjagaan Ketat pihak kepolisian Pemirsa sidang Kasus tugaan Kepemilikan Senjata api ilegal Yang menjerat Edy Suranta Guru singa Warga Kopaten Deliserdang Sumatera Utara Kembali digelar Agenda sidang Mendengarkan Keterangan saksi Seorang anggota TNI Kopda M hadir Memberikan kesaksian Dalam persidangan Perkara dugaan Kepemilikan senjata api Dengan terdakwa Edy Suranta Guru singa Alias Godol Sidang digelar Di PN Lubuk Pakam Deliserdang Majelis Hakim Memperlihatkan Bukti video Yang didapat Dari tim kuasa Hukum Godol Dalam video tersebut Kopda M diperiksa Dalam ruangan Den Intel Dam Namun Kopda M Membantah bahwa Ia diperiksa oleh Den Intel Dam Salah seorang saksi R dan Kopda M Diamankan ketika Razia oleh Brimopol dan Sumut Di kecamatan Pancur Batu Beberapa bulan lalu Bersama Godol M Terkait Persoalan Bahwa Beliau ada Keberadaannya Disebut oleh Saksi lain Ketika itu Ada 4 orang saksi Yang menyebutkan Bahwa dia Berada di tempat Ketika itu Ditambah lagi Oleh bukti-bukti Yang lain Apa itu Bahwa Sebelumnya kan Dia sudah diperiksa juga Dan kita juga Sudah diperiksa Lait itu di Den Intel Maupun di Den POM BA Pemeriksaan itu Sempat kita baca Diberikan oleh Waktu kita di Lipamp Den POM 1 per 5 Itu ditunjukkan BA Pemeriksaan Di Den Intel Tentang pengakuan beliau Tementara itu Usai persidangan Jaksa dan KOPDAM Ketika dikonfirmasi Awak media Memilih diam Sidang akan Dilanjutkan Pekan depan Dengan agenda Pemeriksaan Terhadap Terdakwa Edi Suranta Guru Singa Dari Medan Sumatera Utara Adi Palapah Rahab Ayus melaporkan Kita ke informasi Lain pemirsa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mengembalikan Berkas tersangka Pegi Setiawan Kepolda Jabar Kondisi tersebut Dianggap Kuasa hukum Pegi Menunjukkan Polda Jabar Tak memiliki Dasar kuat Atas penetapan Pegi Setiawan Sebagai tersangka Dalam kasus Pembunuhan Vina dan Eki Di Cirebon Jawa Barat Pada 2016 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mengembalikan Berkas perkara Pegi Setiawan Tersangka Kasus Pembunuhan Vina dan Eki Di Cirebon Pada penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat Berkas perkara Dikembalikan pada 2 Juli kemarin Bersama petunjuknya Karena berdasar Hasil penelitian Kejaksaan Masih ditemukan Kekurangan Formil dan Material Menangkapi hal tersebut Tim penasihat hukum Pegi Setiawan Menyatakan Semakin kuat Bukti penetapan Dan penangkapan Pegi Setiawan Adalah kesalahan Artinya Kalau begitu Artinya kewenangan Penyidik lagi Yang melengkapi Tapi yang kemudian Kami menangkap Dua hal Bahwa Kekurangan Yang dari Berkas yang disampaikan Oleh penyidik Yang kami tangkap Adalah Adanya kekurangan Formil Dan adanya Kekurangan materil Tentunya Dua hal ini Menurut kami Agak Agak sulit Untuk dilengkapi Dan tentunya Kami memiliki Keyakinan Kalau tutus Nantinya Pihak penyidik Mampu melengkapi ini Kami yakin Setelah Permohonan Peradilan kami Ini diputus Makanya kita akan lihat Tapi kalau Seandainya Pihak penyidik Ternyata Tidak mampu Melengkapi Baik formil Atau materil Yang diajukan oleh Jaksa Maka kami Tinggal menghitung Berapa lama Masa tahanan Pegi Setiawan Dia harus Dibebaskan Secara hukum Tim kuasa Pegi Setiawan pun yakin Kini mereka Tinggal menunggu Waktu Pegi Setiawan Dibebaskan Demi hukum Karena tidak ada Bukti kuat Yang bisa menjeratnya Dari Bandung Jawa Barat Muji Prayitno I News Melaporkan Sidang Pra-peradilan Pegi Setiawan Dengan agenda Mendengarkan saksi Yang dihadirkan Pihak Pegi Di PN Bandung Jawa Barat Ini dimana Terdapat Lima saksi Yang meringankan Pegi Salah satu Adalah pemilik rumah Yang direnovasi Di kota Bandung Lima saksi Yang meringankan Pegi Setiawan Dihadirkan Dalam sidang Pra-peradilan Di pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Kelima saksi Di antaranya Adalah Suhar Sono Selaku Paman Pegi Dede Kurniawan Teman Pegi Liga Akbar Agus Alias Acing Dan istrinya Yang bernama Riana Pemilik rumah Tempat Pegi Bekerja Saksi bernama Agus Mengonfirmasi Bahwa Pegi Bersama dengan Tujuh pekerja lainnya Berada di Bandung Saat pembunuhan Vina dan Eki Terjadi Saya sebut namanya Saya taunya Parudinya aja Pak Oh Karena Parudi Itu sebagai Pemborong Parudi sebagai Pemborong Oke Kalau Pegi Setiawan Apakah saudara Mengenalnya Mengenal Mengenal Atas nama Pegi Setiawan Pegi Pegi aja Kalau saya tahu Oh Bapak Bapak tahu Pegi aja Pegi Perong Tidak Tidak mengenal Tidak mengenal Oke Jadi di bulan Agustus awal Melalui Parudi Saudara membangun rumah saudara Betul Berapa lama Pembangunan rumah saudara Kurang lebih 4 sampai 5 bulan Jadi kalau di bulan Agustus itu Selesainya di bulan apa Saudara tadi katakan November November Oke Saudara mengenal juga Pegi kan Tahunya Setelah Berjalan Pembangunan Setelah Berjalan Pembangunan rumah Dirinya memaparkan Proses pembangunan rumahnya Dimulai pada bulan Agustus 2016 Proses pembangunan itu Melibatkan 8 pekerja Termasuk Pegi Setiawan Dari Bandung Jawa Barat Tim Liputan INews melaporkan Pemirsa saksi ahli Pidana yang dihadirkan Kuasa hukum Pegi Setiawan Mengatakan polisi Terindikasi Salah tangkap Hal tersebut disampaikan Karena ada perbedaan Ciri fisik Antara DPO Yang dirilis polisi Dan juga Pegi Setiawan Ahli hukum bidana Suhandi Cahia Yang dihadirkan sebagai saksi Meringankan Pegi Setiawan Memberikan keterangan Di hadapan Majelis Hakim Dalam sidang Suhandi menjawab pertanyaan Dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan Tentang ciri fisik Pegi Setiawan Dan DPO Yang sempat dirilis Polda Jawa Barat Namun Pegi Setiawan Tidak sesuai dengan Ciri fisik DPO Yang dirilis oleh Polda Jabar Ini bukan si A pelakunya Tapi si B Nah untuk meyakinkan saya Bahwa pelakunya si B Gimana Nah itu kan saya bilang Dengan letter aja Dengan surat yang mulia Jadi pemohon Atau kuasanya Tulis surat kepada penyidik Pak Bapak salah tangkap Pak Yang melakukan ini Bukan si A Nah ini saksinya Dengan lengkap Diajukan saksi-saksi Boleh di BAP Saksi-saksinya Bahwa itu bukan dia Nah terkait dengan Saksi-saksi itu Apakah itu tidak masuk Ke pokok perkara Bukan formalitas Sementara hakim Itu hanya formalitas Ya itu belum sidang Yang mulia Belum sidang Ini lagi berjalan Tentang sidang Ya belum sidang Jadi waktu itu Jadi si yang mengasal Keluarga yang ditangkap Atau kuasa hukumnya Dia ajukan objection Kepada polisinya Kepada penyidik Suhandi Cahya Saksi ahli pihak Pegi Juga mengatakan Jika Pegi Setiawan Betul tidak sesuai Dengan ciri fisik DPO Yang dirilis oleh Pol Dajabar pada 2016 lalu Maka Pol Dajabar Terindikasi salah tangkap Kemudian hakim juga bertanya Soal bagaimana Cara menyakinkan hakim Jika seseorang Menjadi korban Salah tangkap Tim Liputan Ayus Melaporkan Tim penasihat hukum Pegi Setiawan Mengklaim bahwa Semua perjataan para saksi Fakta memperkuat Alibi keberadaan Pegi Setiawan Saat 2016 lalu Kesaksian saksi Dinilai telah menguatkan Bukti Bahwa Pegi Setiawan Bukanlah Pegi Perong Dan polisi Telah salah tangkap Kami mampu membuktikan Bahwa selama ini Yang dikatakan Pegi Perong Itu adalah Pegi Setiawan Tidak seperti demikian Kemudian juga Dari saksi Kami juga bisa Membuktikan Bahwa peristiwanya Tanggal 27 Mei 2016 Pegi Setiawan Berada di Kota Bandung Inti dari Saksi yang kami ajukan itu Karena ini berkaitan Dengan penetapan tersangka Kemudian dalil kami Adalah salah tangkap orang Makanya perlu kami Membuktikan Kita ke informasi Kasus lain Pemirsa Kepala Divisi Hukum Kontras Bersama LBH Padang Selaku pendamping Korban Afif Maulana Mendatangi Mabes Pori Mereka datang ke Mabes Pori Untuk melaporkan Dugaan pelanggaran etik Yang dilakukan Kapolda Sumatra Barat Selain membuat Laporan pengaduan Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus Melakukan permohonan Ke Birowas Sidik Baris Trim Pori Terkait proses penyelidikan Menurut Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus Ada sejumlah kejanggalan Yang ditemukan Dalam proses pengusutan Kasus kematian Afif Maulana Selain itu Pemirsa Andri menyebut Ada juga sejumlah Pernyataan Dari Kapolda Sumatra Barat Yang dinilai Seringkali berubah Dan tidak menyasar Ke proses penegakan hukum Kapolda Sumbar Menyajikan bahwa Prosesnya katanya Akan dilakukan secara tanparan Dan juga dilakukan secara akuntabel Namun yang terjadi justru sebaliknya Kapolda Sumbar Dalam pemantauan statement media Yang kami lakukan bersama koalisi Itu justru Tidak Menyasar proses penegakan hukum Yang sebetulnya jadi inti persoalan ini Tapi kemudian justru menuduh keluarga Menuduh tim pendamping Itu memberikan kabar yang Atau kabar bohong Nah itu kan bertolak belakang Sebetulnya dengan Kapasitasnya sebagai kapolda Begitu Yang sebestinya punya sumber daya yang cukup Punya alat yang canggih Yang semestinya harapan kami dapat mengungkap Secara terang beneran Proses Apa namanya Hukum Sebelumnya keluarga Afif Maulana Bersama LBH Padang Mendatangi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Atau YLBHI Jakarta Untuk minta keadilan YLBHI menuntut Kapolri Usutuntas Kematian pelajar tersebut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Atau YLBHI Jakarta Mengungkapkan perkembangan kasus Afif Maulana Korban Dukaan Kekerasan Oknum Polisi Di Padang, Sumatera Barat YLBHI membantah penyataan Polda Sumatera Barat Mengenai bahwa Afif Maulana tewas Akibat melompat dari Jembatan Kuranji Karena diduga Menghindari kejaran polisi saat tawuran Yang baru dia akui hanya Penyiksaan di Polsek Kuranji Memang benar kesalahan prosedur Tetapi yang di Jembatan Kuranji Belum diakui sampai saat ini Untuk itu kami akan terus Teman-teman Berjuang untuk mengungkap misteri Satu kesatuan utuh TKP ini Mulai dari Jalan, Jembatan, Posek Dan juga Polda Sumbar Begitu Nah ini yang kami sedang upayakan Dan memang kami merasa bahwa Polda sangat tergesa-gesa Mereka baru memperiksa sekian saksi Baru ayah korban yang diperiksa Lalu ada saksi F yang diperiksa Ada saksi A yang diperiksa Saksi F dan saksi A ini Diamankan di Polsek Kuranji Belum ada pemeriksaan terhadap Saksi-saksi lain yang diamankan juga Dan kemudian sudah Memeriksa anak buahnya Yang katanya 45 orang itu Lalu bagaimana mungkin Dengan hanya Memeriksa sekian orang itu Belum tahu utuh ceritanya Polisi tiba-tiba sudah ambil kesimpulan Lompat Sudah ambil kesimpulan Kepleset Atau sudah ambil kesimpulan Kemudian kasus ini adalah Tidak ada dugaan tindak pidananya Disitu kami merasa sangat aneh Teman-teman begitu Ada sembilan pola modus Dan tipikal yang sama Ditemukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dalam kasus Afi Maulana Dengan kasus kekerasan sebelumnya Polisi kerap melakukan penyangkalan Penghilangan CCTV Atau barang bukti Lambatnya pengungkapan kepolisian Tidak adanya proses bidana Dan membuat nama institusi Polri Kembali tercoreng Apalagi korban adalah Anak di bawah umur Nah dari peristiwa AM ini dan 17 anak lainnya YLBI menemukan Setidaknya ada sembilan Ada sembilan kesamaan Kesembilan modus Sembilan tipikal Dimana itu sama karakternya Yang pertama Karakter di kasus AM Yang sama dengan peristiwa Oki Diga diri J Diga diri Sambu dan lain-lainnya Pertama Ada penyangkalan Pasti Dari awal itu penyangkalan Tidak ada apa-apa SOP-nya benar Tidak ada Unsur dimana Curiosity Penasaran Tidak ada unsur Sesuai dengan SOP Dimana polisi wajib menyelidiki Itu jelas Pelanggaran SOP Kepolisian sejak awal Setiap proses penyiksaan Wajib dihukum maksimal Apalagi pelakunya aparat Ya Nah pertanyaannya Kenapa Kak Polda Kenapa Polda Kemudian turut melakukan Upaya-upaya proteksi Kepada aparat di bawahnya Padahal Ini kan soal Bagaimana ada orang Yang melakukan kejahatan Jangan dilindungi Kalau dilindungi Berarti kelembagaannya sama Harusnya Kak Polda Memerisai dengan cepat YLBHI menuntut Agar Kapolri Mengungkap secara transparan Kasus anak Afif Maulana ini Dari Jakarta Steven Patinama Guntur Zulkana Di AINUS Melaporkan Pemirsa carut-marut Penyebab kematian Afif Maulana Masih terus bergulir Afif ditemukan tewas Di bawah jembatan Batang Kuranci Kota Padang Sumatera Barat Pada 9 Juni lalu Diduga oleh LBH Padang Dan keluarga Bahwa Afif tewas Akibat Tianiaya Oknum Polisi Namun Pihak Polda Sumatera Barat Membantah Lantas apa Yang sebenarnya terjadi Dan berikut ulasan Kasus tewasnya Afif Maulana Pemirsa Berikut kami hadirkan Ini keterangan dari versi Polda Sumatera Barat Yang membantah Adanya dugaan Penyiksaan oleh Oknum Polisi Kemudian 17 polisi Langgar rekode etik Tak terkait Dengan kematian Afif Maulana Afif Maulana Tewas karena jatuh Dari jembatan Kuranji Setinggi 50 meter Kemudian versi Polda Sumatera Barat Ini sungai dangkal Menyebabkan Afif Lebam Selanjutnya CCTV DTKP Terhapus Dan masih Menyelidiki Kasus tewasnya Afif Ada pun selanjutnya Kami hadirkan Versi Lembaga Bantuan Hukum Padang Yang mana Afif dikelilingi Anggota kepolisian Yang memegang rotan Dan teman korban Tidak melihat Afif kembali Afif tewas Diduga akibat Penganiayaan Sebelum jatuh Dari jembatan Karena ada bekas Jejak sepatu Orang dewasa Kesimpulan Akibat tewasnya Afif Dari Polda Sumatera Barat Terkesan tergesa-gesa Karena seluruh saksi Belum diperiksa Kemudian versi Lembaga Bantuan Hukum Padang Pemirsa Ini ada Obstruction of Justice Dalam penanganan Kasus Afif Satu CCTV Terkesan Dihilangkan Kemudian kedua Ini polis lain Tidak dipasang Di hari tewasi Afif Pada 9 Juni 2024 Namun baru dipasang Pada 28 Juni 2024 Ada pun versi Keluarga Memirsa Penyidik perkara Belum membandirkan Rekaman CCTV Dan salinan Hasil otopsi Keluarga pun Kecewa Dengan Polda Sumatera Barat Dan melapor Kemabes Polri Dan juga YLBHI Sepengetahuan Keluarga Afif Tidak terlibat Dalam aksi Tauran Menurut saksi Afif Dianyaya Oknum Polisi Sebelum tewas Pemirsa Masih di Anjus Pagi Bersama saya Bayu Pradana Dan rekan saya Yasmin Atadia Dan tadi adalah Berita Pilihan Dalam Anjus Pagi Hari ini Dan kita ke informasi Berikutnya Pemirsa Di mana Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 Hingga 2029 Gibran Raka Buming Raka Belusukan ke Sejumlah titik Di wilayah Jakarta Ya saat Belusukan Gibran membagikan Susu gratis Dan juga buku tulis Untuk anak-anak Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 Hingga 2029 Gibran Raka Buming Raka Belusukan ke Kawasan Kampung Padat Penduduk yang berada Di Jakarta Pada Rabu Pagi Gibran Mengunjungi Tiga titik Antara lain Menteng Wadas Tanah Tinggi Dan Kemayoran Kunjungan ini Ditujukan untuk Bersilah Turami Dan mendengarkan Aspirasi Masyarakat Kampung-kampung padat Kampung-kampung kumuh Akan lebih kami Perhatikan lagi Sanitasinya Kesehatannya Anak-anak yang stunting Akan kami perhatikan lagi Kira-kira Seperti ini Mas Gibran kan pernah Bilang Kedatangan ke Jakarta Setelah ditetapkan Sebagai Wakil Presiden Terpilih Selain bersilah Turami Gibran juga Sekaligus Membagikan susu Serta buku tulis Bagi anak-anak Dalam kunjungannya Gibran datang Bersama Raffi Ahmad Yang disambut Antusias oleh warga Dari Jakarta Tim Liputan AY News Melaporkan Pemirsa Presiden Joko Widodo Membantah Kabar bahwa Dirinya menyodorkan Nama putra Bungsunya Kayasang Pangarep Kepada parpol-parpol Untuk maju Pada Pilkada 2024 Presiden menegaskan Urusan Pilkada Adalah urusan Untuk Partai Politik Pilkada DKI Jakarta 2024 Makin memanas Dan terus menjadi Perhatian publik Sejumlah Kader partai Yang potensial Ramai-ramai Dimajukan Yang menarik Selain nama Anies Baswedan Dan Ridwan Kamil Yang sudah Lebih dulu Diangkat ke publik Nama putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep Juga muncul Bersliweran Nama Kaisang Pangarep Bahkan menuai Polemik Setelah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsy Yang mengatakan Presiden Jokowi Menawarkan Kaisang Keparpol Agar diusung Jadi Cawagup Jakarta Pernyataan tersebut Langsung dibantah Kaisang Kaisang tak terima Dan menyebut Pernyataan Sekjen PKS Tak sesuai fakta Dan kebohongan publik Terkait polemik tersebut Presiden Jokowi Dodo juga membantah Kabar bahwa dirinya Menyodorkan nama Putra Bungsunya Kaisang Pangarep Kepada parpol-parpol Untuk maju di Pilkada 2024 Urusan-urusan Pilkada itu Urusannya Partai politik Urusan mencalonkan Itu juga Urusan Partai politik Saya bukan Ketua partai Saya bukan Pemilik partai Jadi jangan Ditanyakan Kepada saya Saya tidak pernah Menyodorkan Tanyakan kepada Siapapun Kepada partai Juga tidak pernah Tanyakan ke partai-partai Jauh hari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Sempat berbicara Mengenai keinginan dirinya Untuk ikut Dalam Pilkada Jakarta 2024 Kaisang mengungkapkan Di Youtube GK Hebat Bahkan ia sempat Berbicara Tak ada masalah Jika harus dipasangkan Dengan petahanan Anies Baswedan Meski kemudian Ia ralat Terlepas dari polemik tersebut Munculnya nama Kaisang Dipursa Pilkub Jakarta Semakin membuat panas Pilkada Jakarta Yang kerap disebut-sebut Sebagai Pilkada Rasa Pilpres Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono Menutup agenda Musyawarah Kerja Wilayah Bukerwil DPW Provinsi Lampung Yang bertemakan Sukses menyongsong Pilkada 2024 Di Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung Pemirsa Dalam Mukerwil Menghasilkan beberapa poin Salah satunya sepakat Mendukung penuh Kepemimpinan Mardiono Dan mendukung Pelaksanaan Muktamar Sesuai AD ART Pada tahun 2025 Mardiono menyebut Kunjungan tersebut Adalah yang keempat Setelah Kepulauan Anambas Jambi Dan juga Bengkulu Ia mengaku Memiliki kewajiban Memberikan dukungan Kepada seluruh Lapisan kada Untuk bekerja dalam Pilkada 2024 Untuk membangkitkan Semangat para kader PP6 Partai Berlambang Kakbah tersebut Berencana kembali Melakukan konsolidasi Di berbagai daerah Di Indonesia Dimana di daerah-daerah Tertentu Kita juga memberikan Ruang untuk kita Bisa bekerjasama Dengan mitra-mitra Kerja partai lain Kader partai lain Dan juga tokoh Masyarakat terbaik Untuk bisa bergabung Dengan P3 Untuk mencalonkan Dari mulai Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Juga wali kota Dan wakil wali kota Pemirsa bakal Calon Bupati Dan bakal calon Wakil Bupati Kutai Tibur Ardian Syah Sulaiman Dan Mahyu Nadi Resmi mendapat Dukungan Dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Pasangan yang juga Didukung Partai Perindoidi Optimis Memenangkan Pilkada Serentek Di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Tibur Presiden PKS Ahmad Saiku Menyerahkan langsung Surat Keputusan Atau SK Dukungan Kepada bakal calon Bupati Dan bakal calon Wakil Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman Dari PKS Dan Mahyu Nadi Dari Partai Perindo Koalisi kedua Partai ini Telah memenuhi Syarat untuk Maju di Pilbub Kutai Timur Dengan torehan 8 kursi Atau setara 20% Kursi Di DPRD Kabupaten Kutai Timur Kita sudah siap Melakukan Apa namanya Pemenangan Dalam rangka Untuk memenangkan Kontestasi nantinya Sehingga dengan Pasangan ini Sudah resmi Kita siap Bergerak di lapangan Ini sekaligus Menjawab Tanda tanya besar Yang ada di Pasar Kutai Timur Juga sekaligus Memberikan Menghilangkan Kegalauan Yang ada di Masyarakat Dan pasangan ini Memang sangat diharapkan Oleh masyarakat Jadi Sepulang ini Kita segera Bekerja Pasangan ini Optimis Mampu memenangkan Pilbub Kutai Timur Apalagi Ardian Syah Sulaiman Merupakan Bupati Petahana Yang memiliki Rekam bijak mumpuni Dari Jakarta Jen Cahyani Ade Supriyat Naja Kasamsa I News Melaporkan Pemirsa Wali Kota Sumarang HP Arita Gunari Yanti Rahayu Menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana Dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Perencanaan Nasional Republik Indonesia Sebagai bentuk Apresiasi Keberhasilan Program Pembangunan Keluarga Di Sumarang Penghargaan ini Diberikan langsung Oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo Di Semarang Jawa Tegah Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunari Yanti Rahayu Menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana Dari Pemerintah Pusat Melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN RI Anugerah Manggala Karya Kencana Merupakan Penghargaan Tertinggi Kepada Sosok Yang dinilai Mempunyai Dedikasi Tinggi Terhadap Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo Menyematkan Secara langsung PIN Dan Menyerahkan Penghargaan Tersebut Kepada Mbak Ita Sapaan Akrab Wali Kota Di Grand Merapi Ballroom PRPP Semarang Jumat Malam Dalam Sambutannya Hasto memberikan Ucapan Selamat Atas Prestasi Yang diraih Para Kepala Daerah Dan Stakeholder Yang bisa Menjadi Contoh Dan Motivasi Bagi Wilayah Masing-masing Sementara Itu Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu Mengaku Sangat Bersyukur Kota Semarang Kembali Meraih Penghargaan Ya Alhamdulillah Malam Ini Untuk Yang kesekian Kali Pemerintah Kota Semarang Mendapatkan Penghargaan Penghargaan Dan Ini Kayak Wakili Teman-teman Pemerintah Kota Semarang Masyarakat Kota Semarang Mendapatkan Penghargaan Manggala Karya Kencana Yang tentu Ini bisa Menjadi Penyemangat Untuk Bagaimana Starting Di Kota Semarang Ini Bisa Semakin Turun Turun Dan Turun Wali Kota Semarang Tidak Hanya Meraih Penghargaan Manggala Karya Kencana Tapi Juga Penghargaan Dari PBB Atas Penurunan Stunting Ya Pemirsa Pegajah Generasi Muda Berkreasi Di era Digital Ribuan Mahasiswa Mengikuti Amanah Kursus Kampus Di Universitas Tuku Umar Belaboh Kabupaten Aceh Barat Dengan Mengusung Tema Yang Muda Yang Berkreasi Para Mahasiswa Dari Berbagai Jurusan Berkesempatan Bertemu Dengan Sejumlah Toko Inspiratif Di antaranya Pejaji Gea Indrawari Dan Aktor Haris Friza Yang Turut Memberikan Motivasi Dan Berbagi Pengalaman Kepada Anak Muda Aceh Kegiatan Pertunjukan Kegiatan Ini Bertujuan Menginspirasi Generasi Muda Untuk Berkreasi Di era Digital Yang Semakin Berkebang Pesat Selain itu Sebagai Wadah Berbagi Ide Dan Ketiditas Dalam Meraih Prestasi Serta Berkontribusi Positif Bagi Masyarakat Dengan Semangat Membangkitkan Pertanian Melalui Modernisasi Diskusi Bertajuk Amanah Agrotalk Untungnya Bertani Ala Petani Milenial Pemirsa Juga Dikelar Di Universitas Tuku Ubar Diskusi Untuk Menginspirasi Dan Memberikan Pemahaman Yang Lebih Dalam Mengenai Potensi Pertanian Kepada Anak Muda Aceh Dimana Ini Diisi Oleh Narasumber Duta Petani Milenial Para Peserta Dijelaskan Mengenai Konsep Sport Forming Yakni Budidaya Tanaman Yang Menggunakan Teknologi Canggih Guna Meningkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Pertanian Ya Pemirsa Kita Kembali Ke Informasi Dalam Negeri Dimana Musim Kembarau Mengakibatkan Belasan Ribuan Hektar Sawah Di Kabupaten Cilacap Mengalami Kekeringan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Gencar Melakukan Pompanisasi Sawah Tadah Hujan Dengan Memberikan Bantuan Pompa Air Kepada Para Petani Dan Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Menutup I News Pagi Hari ini Jangan Lupa Anda Bisa Mendapatkan Informasi Terkini Melalui Portal Yang Menghadirkan Berita Daerah Berita Nasional Lengkap Di Ayus Dot Ad Akhir Kata Saya Yasmin Natalia Dan Saya Bayu Pradana Pamit Undur diri Pemirsa Terima kasih Atas Kebersamaan Anda Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Memasuki Musim Kemarau Kekeringan Mulai Mengancam Pasokan Air Untuk Pertanian Belasan Ribu Sawat Ada Hujan Di Adipala Kawung Anten Dan Kroya Serta Gandrung Mangu Mulai Alami Kesulitan Air Para Petani Mengairi Tanaman Padi Mereka Dengan Melakukan Pompanisasi Para Petani Di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Cilacap Ini Memompah Air Di Bekas Galian Tambang Untuk Disalurkan Ketanaman Padi Mereka Pompa Air Berukuran 4 Inch Menggunakan Selang Sepanjang 100 Meter Bantuan Dari Dinas Pertanian Cilacap Ini Dalam Sehari Mampu Mengairi 2 Hektar Tanaman Padi Sejak Pagi Hingga Sore Hari Selama 10 Jam Pompa Air Ini Menghabiskan 5 Liter Bahan Bakar Solar Isi Dengan Usia 1 Hingga 2 Bulan Jika Tak Terairi Air Bisa Dipastikan Tanaman Padi Akan Mati Dan Membuat Para Petani Merugi Ya Usahanya Pompanisasi Terus Pompa Dengan Sumur Pantek Terus Dengan Dipompak Ini Harapannya Seperti Apa Ya Mudah-mudahan Lebih Baik Lagi Untuk Menunjang Istilahnya Sangat Membantu Pempatani Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Hingga Kini Telah Menyalurkan Bantuan Pompa Air Sebanyak 290 Unit Kepada Para Petani Yang Tersebar Di Seluruh Wilayah Cilacap Penambahan Bantuan Pompa Kepada Para Petani Ini Untuk Menambah Areal Tanam Terutama Pada Sawah Tadahujan Pada Musim Kemarau Ini Dinas Pertanian Cilacap Menargetkan 13.000 Areal Persawahan Tadahujan Untuk Mendapatkan Pasokan Air Yang Cukup Sehingga Mampu Meningkatkan Produksi Gabah Meningkatkan Areal Tanam Terutama Untuk Lahan Tadahujan Yang Banyak Di Kabupaten Cilacap Target Dari Kementerian Untuk Areal Tadahujan Ini Cilacap Adalah 13.000 Hektare Jadi Harapan Kita Dengan Pemanisasi Ini Adalah Menambah Luas Areal Tanam Kemudian Meningkatkan Indeks Pertanaman Yang Tadinya Dua Kali Panen Satu Tahun Diharapkan Dengan Adanya Kompanisasi Ini Menjadi Tiga Kali Panen Dalam Satu Tahun Atau Yang Dari Satu Kali Panen Menjadi Dua Kali Panen Dalam Satu Tahun Berdasarkan Data Dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Produksi Gabah Pada Tahun 2023 Menurun Dibandingkan Tahun 2022 Pada Tahun 2022 Produksi Ton Menurun Menjadi 796 Ribu Ton Pada Tahun 2023 Penurunan Produksi Padi Ini Salah Satu Penyebabnya Adalah Kekeringan Dampak Musim Kemarau Jika Pada Musim Penghujan Satu Hektar Sawah Mampu Menghasilkan 6 Ton Gabah Namun Di Musim Kemarau Berkurang Menjadi 5 Ton Gabah Diharapkan Dengan Semakin Banyak Bantuan Pompa Air Pada Para Petani Di Wilayah Tada Hujan Mampu Meningkatkan Produksi Padi Dari Cilacap Jawa Tengah Heri Susanto Ainyus Melaporkan Titulah Teknik Kaninstall Tengah Di Titulah Vide